Trik ini terbukti berhasil buat banyak orang berhenti belanja dan pakai uangnya untuk nabung haji. Trik ini cocok untuk kamu yang ingin ke tanah suci, tapi penghasilannya pas-pasan. Banyak orang yang nggak sadar dan nggak tahu kerennya trik ini. Trik ini disebut barzah tes. Barzah tes adalah pertanyaan yang harus kamu tanyakan saat kamu tergoda untuk belanja. Jadi pas kamu lihat diskonan atau barang yang menarik, tanyain ini pada dirimu. Jika beli ini, apakah barang ini akan mendekatkan saya pada Allah? Jika jawabannya iya, maka segera beli. Tapi jika jawabannya tidak, maka tunda dulu satu hari. Penundaan ini agar kamu tidak langsung kecewa karena nggak bisa ngedapetin barang tadi. Sekaligus bisa ingat bahwa di alam barzah kelap, kita semua akan ditanya untuk apa saja uangmu kamu belanjakan. Di alam kubur nanti, yang nanya tuh malaikat, bukan manusia yang bisa diboongin, mana tempatnya sempit, gelap, dan dingin. Makanya, hati-hatilah berbelanja. Trik ini simple, tapi powerful banget untuk bebaskan kamu dari candu belanja. Ingat, kita bisa mati kapan saja, dan kita tidak membawa 99% barang yang kita beli. Tapi jika uang kita dipakai untuk nabung haji, yang buat kita lebih dekat sama Allah, maka insya Allah, malaikat akan tersenyum saat gelap bertanya di alam kubur. Tiap kali bahas barzah tes, jadi teringat kisah seorang wanita bernama Maya. Maya adalah seorang ibu rumah tangga dengan penghasilan pas-pasan. Sejak lama, dia bercita-cita untuk pergi ke tanah suci dan menunaikan ibadah haji. Namun, keterbatasan keuangan selalu menjadi penghalang baginya. Dia merasa sedih dan frustasi setiap kali melihat orang lain dapat mewujudkan impian mereka pergi haji, sementara dia terjebak dalam kehidupan sehari-hari yang monoton. Suatu hari ketika Maya sedang scroll, dia menemukan sebuah video yang membahas tentang trik hebat yang disebut barzah tes. Mata Maya langsung terpaku pada layarnya, dan hatinya mulai dipenuhi dengan harapan baru. Trik ini menjelaskan cara untuk menghentikan kebiasaan belanja yang boros, dan memanfaatkan uang tersebut untuk menabung haji. Dengan hati yang berdebar-debar, Maya mencatat dan mengingat setiap detail tentang barzah tes. Esok harinya, saat dia pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dia melihat sejumlah diskon dan barang-barang menarik di sekitarnya. Tetapi kali ini, dia ingat akan pertanyaan penting yang harus ditanyakan pada dirinya sendiri. Apakah barang ini akan mendekatkan saya pada Allah? Maya menggenggam dopetnya erat-erat sambil memandangi barang-barang tersebut. Sebuah baju indah menarik perhatiannya, tetapi dia mengulang pertanyaan dalam benaknya. Dia menyadari bahwa membeli pakaian tersebut tidak akan membawa manfaat spiritual, dan mendekatkan dirinya pada Allah. Dalam hati, dia menjawab tidak. Tidak ingin terus dalam kekecewaan, Maya memutuskan untuk menunda pembelian itu selama satu hari. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa di alam barzah kelak, kita akan ditanya tentang penggunaan uang kita. Malah ikat sebagai penanya, tidak bisa dibohongi seperti manusia. Dan ditanya di tempat sempit, gelap, dan dingin. Maya merenung sejenak tentang artis sebenarnya dari hidup ini. Hari demi hari, Maya semakin memahami kekuatan dan keampuhan dari barzah tes. Setiap kali godaan belanja muncul, dia mengulangi pertanyaan penting itu pada dirinya sendiri. Dia mulai memahami bahwa kehidupan ini adalah sementara, dan uang yang kita belanjakan tidak akan bisa kita bawa saat meninggalkan dunia ini. Maya mengubah cara pandangnya tentang belanja. Dia mulai memprioritaskan kebutuhan dan menabung dengan tekun untuk perjalanan suci ke bayit Allah. Setiap kali dia menabung, dia merasakan kehangatan di dalam hatinya. Karena dia tahu bahwa uangnya sedang digunakan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Perjalanan Maya tidaklah mudah. Dia menghadapi godaan dan cobaan dalam perjalanan menuju tujuannya. Tapi setiap kali dia merasa lelah dan putus asa, dia mengingat janji Allah dan senyum malekat yang menantinya di alam kubur kelak. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya tibalah saat yang dinantikan-nantikan. Maya berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk pergi haji. Dia merasakan sukacita yang tak terkatakan saat menginjakkan kaki di tanah suci. Seluruh perjalanan dan pengorbanannya terbayar lunas saat dia menyentuh kaabah dan melaksanakan ibadah haji dengan tulus dan ikhlas. Ketika Maya kembali dari perjalanan suci itu, dia berbagi pengalaman dan keajaiban barzah tes kepada keluarga, teman, dan siapapun yang mau mendengarkan. Dia menyadarkan mereka akan pentingnya mengendalikan keinginan belanja yang tak terbatas dan memanfaatkan uang dengan bijak untuk mendekatkan diri pada Allah. Dengan kesederhanaan ceritanya, Maya memberikan inspirasi kepada banyak orang. Dia mengajarkan bahwa melalui barzah tes, mereka dapat membebaskan diri dari candu belanja dan memperkuat ikatan spiritual dengan Allah. Semangat dan ketekunan Maya meresap ke dalam hati setiap individu yang mendengar ceritanya. Dan trik sederhana itu menjebar seperti api. Membantu banyak orang mengarahkan penghasilan mereka untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu ibadah haji ke tanah suci. So, ingat barzah tes sebelum kalian belanja. Yuk haji tahun ini, sampai jumpa di depan kaabah.